Hai guys, jumpa lagi dengan saya disini di vlog saya tentu saja So, kali ini saya akan kasih tau kalian hal-hal apa aja yang membuat saya terkejut Atau yang mengejutkan saya atau lebih dikenal dengan kultur shock yang saya rasakan selama tinggal di Jerman Kalian mau tau? Jangan lupa subscribe dulu vlog saya Sudah subscribe? Yakin sudah subscribe? I'm not sure Sudah subscribe? Sudah subscribe nih? Oke, saya tunggu kalau belum subscribe Terima kasih yang sudah subscribe dan like it Dan juga jangan lupa kamu komen ya Jangan lupa ya loh, jangan lupa So, kali ini saya akan kasih tau kalian apa aja yang membuat saya terkejut tinggal di Jerman Take it out Jadi, poin pertama yang saya rasakan itu adalah kurangnya sosialisasi antar warga Alias, kita tidak bisa akrab dengan tetangga, berteman baik, bersahabat, ataupun makan bareng sama tetangga Di sini enggak, di sini enggak seperti di Indonesia yang kita bisa main sebebasnya ke rumah tetangga kita Cerita, cerita, ngobrol dari pagi sampai malam Dari malam sampai pagi Terus diundang-kenakan Gitu, enggak ada Atau enggak kita saling bantu Misalnya ada acara di tengah kita Kita bantu mereka masak-masak gitu Tapi di sini enggak seperti itu So, culture shock kedua yang saya rasakan itu adalah Kurangnya sopan santun Atau minimnya sopan santun di sini ya teman-teman Salah satu contohnya itu Misalnya kita nih, saya dan kamu lagi ngobrol nih berhadapan nih Gini kayak gini Nah, terus Lagi asik-asik ngobrol gitu Dia nyelong aja gitu Lewat aja gitu Itu tanpa A, I, U, E, O Tanpa bilang apa gitu Permisi kek gitu Enggak, semisal gale Jadi lewat aja gitu Kayak rasa ill feel aja liatnya gitu kan Itu awal-awal ya Makanya itu yang membuat saya culture shock Kedua yang Kok bisa ya Kita atau enggak kita lagi duduk gitu Terus kamu mau jalan gitu ke sana Enggak bilang permisi juga Kayak gitu Jadi kayak rasa gimana gitu ya Enggak, enggak ada sopan ya gitu Sama orang yang Orang yang lebih tua Atau maksudnya sopan santun lah gitu kan Enggak gitu Jadi No Puan yang ketiga Istilah atau panggilan gitu Kurangnya menghargai, menghormati yang lebih tua Memanggil kakak Dengan panggilan kakak, om, adik, tante, tara ada di sini Semua panggil nama di sini Nama depannya Nama kamu gitu Si A Eh A aku mau kemana gitu Dia panggil Kakak Selamat siang Kakak Aduh mau kemana kah Kayak gitu kan Di sini panggil nama ya Jadi kayak rasa Dimana ya Awal-awal Anak kecil yang misalnya umurnya Bukan keponakan saya Keponakan saya panggil tante Kayaknya itu hanya untuk yang keluarga dekat aja ya Panggil tante, om gitu Sedangkan sama sepupunya Dia juga dia panggil nama Tidak panggil kakak Misalnya lebih tua ya Jadi kayak rasa gimana gitu ya Ganjil Cuman ya Inilah kulturnya Mereka Dan kita harus hargai itu juga Jadi ya Awal-awal sih yang kayak rasa Gitu segitunya gitu Panggil nama Tapi Lama-lama ya Terbiasa Mau gak mau ya So teman-teman Sekarang ini poin yang keempat Poin terakhir Yang saya kasih tokam Kenapa poin terakhir Karena saya sucapin berbicara Dan supaya kamu juga terabosan ya Lihat saya Kalau saya terlalu lama berbicara Di depan kamera Karena saya aslinya Tidak pintar berbicara Jadi Begitu teman-teman Jadi saya harus Segera menyudahi So ya Poin yang keempat ini Disini itu Orang mau telanjang itu Bebas ya Tidak Tidak apa-apa Dan Disini tuh wajar Maksudnya Biasa Hal yang biasa Kalau ada yang mau telanjang gitu ya Pertama kali saya lihat itu Waktu kakek-kakek Dia ada berjemur Di depan rumahnya Dan Kayak shock itu kan Lihat pertama kali ya Kakek-kakek dia lagi berjemur Teranjang bulat tuh OMG Oh no Terus Udah Saya bilang suamiku Terus suamiku bilang Itu hal yang wajar Disini Hal yang biasa Terus saya bilang Emang kamu mau juga Kamu suka telanjang Terus sampe saya bilang Enggak lah Saya enggak Itu hal yang lumrah Hal yang biasa Untuk orang-orang Di Jerman timur ya Mereka berkelanjang Tanpa berubut sana Itu hal yang biasa Buat mereka Jadi Kayak rasa gimana gitu ya Kalau lihat kayak gitu Itu yang pertama kali saya lihat Itu kakek-kakek Telanjang bulat Dan saya rasa kayak Oh no Yang kedua itu Saya waktu pas ke danau Lagi jalan-jalan Itu juga summer ya Jalan-jalan sama Tante Tante dari suami saya Saya lihat Baru Diano itu tuh Banyak sekali Anak-anak muda Orang tua Anak-anak kecil Lagi berenang Terus saya lihat Anak-anak muda tuh Rata-rata tuh Mereka telanjang ya Bikininya dilepas Coba Cuma pake celana dalam Terus Ada juga yang telanjang bulat Dan ada temen cowoknya juga Lagi disitu Berenang Sama-sama Oh my god Dunia terbalik Atau gimana gitu ya Terus saya bilang Sama tante Tante dari suami saya Mereka gak rasa Kayak gimana gitu ya Malu gitu Melihatkan tubuhnya Dia gitu Ke orang-orang Banyak gitu kan Terus tantanya Jawabannya sama juga Itu biasa disini Hal yang biasa disini Tapi menurut saya Itu bukan hal yang biasa Jadi kayak shock gitu kan Temen-temen Tapi ya gimana ya Ya Setiap negara Kulturnya berbeda Dan itulah Kenapa Kita harus saling menghargai Satu sama lain Karena disitulah Letak keindahan So temen-temen Terima kasih Udah Like Comment Dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Ayo subscribe Dan Sampai ketemu di vlog selanjutnya Temen-temen Dadah Have a good day Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya